Intro Kita akan belajar bersama-sama seperti tema bulan ini Bulan Mei adalah menuai keajaiban karena sorak-sorai Saya percaya melalui pemimpin kita pemimpin kita memiliki satu mendapatkan visi, mendapatkan mimpi yang besar bahwa bulan demi bulan kita ini tidak berjalan mengalir apa adanya tapi bulan demi bulan kita ini berjalan di dalam tuntunan roh kudus setiap kita dan bulan ini kita masuk dalam tema menuai keajaiban karena bersorak-sorai yuk katakan bersama-sama menuai keajaiban karena bersorak-sorai nah setiap kita jemaah Tuhan kita dibawa untuk menuai keajaiban, amin namanya keajaiban adalah sesuatu yang supranatural sesuatu yang tidak lasing biasanya kita alami ya di bulan-bulan ini semua Tuhan akan mengalami banyak mujizat di dalam Yesus, amin disini dikatakan menuai keajaiban karena ada sebabnya karena apa? karena bersorak-sorai atau bersuka cita nah kita akan belajar bersama saudara bagaimana ya untuk bisa bersorak-sorai bagaimana untuk bisa bersuka cita ketika keadaan mungkin ya membuat Bapak-Ibu saudara tidak bisa untuk bersorak-sorai karena mungkin sedang dalam masalah dalam tekanan, dalam pergemulan atau dalam satu hal ya tapi satu hal mau apapun keadaannya ya firman Tuhan ajarkan untuk kita bersama-sama tetaplah mengucap syukur dalam segala hal ya karena itulah yang akan menjadi kekuatan buat kita amin saudara karena itu kita akan belajar bersama-sama siang hari ini miliki kehidupan iman yang tidak ditentukan oleh kondisi serta keadaan yang ada ya untuk kita ini bisa bersorak-sorai untuk kita ini bisa bersyukur milikilah kehidupan iman yang tidak ditentukan oleh kondisi serta keadaan apapun yang ada amin saudara ya karena itulah yang menjadi kunci buat kita iman kita tidak terpengaruh dengan keadaan apapun juga nah untuk itu kita mau belajar bersama-sama dari murid Yesus ya kalau kita bicara murid Yesus ya setiap murid Yesus memiliki karakteristik yang berbeda Petrus dikenal dengan berjalan di atas air berjalan dalam kemustahilan kalau kita mendengar sama Judas Iskariot kita langsung dengar wah ini si pengkhianat kalau saudara mendengar si Thomas saudara langsung teringat oh ya Thomas ini tidak percaya kalau belum melihat nah kita mau menggali bersama-sama ya tentang Thomas ya apakah hanya sebatas itu Thomas itu tidak percaya kalau belum dia melihat ternyata ada sisi-sisi lain nah kita akan melihat perjalanan kehidupan iman dari Thomas ini ya saudara kita mau lihat ada tiga bagian yang pertama meresponin tekanan dengan tepat ya saudara Thomas ini seorang murid yang bisa merespon sebuah tekanan itu dengan tepat ya saudara tekanan hidup itu adalah sesuatu yang terjadi akibat timbulnya suatu perubahan dalam kehidupan ya baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar yang mempengaruhi ya dari dalam diri sendiri misalnya ya saudara ngalami kelemahan tubuh ya sehingga saudara tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya saudara akan merasa tertekan aku kok tidak bisa lakukan ini ya aku kok terbatas ya atau mungkin saudara menghadapi tekanan dari luar ya ada ada masalah atau tekanan tantangan yang membuat banyak reaksi mungkin saudara bisa marah mungkin saudara bisa teriak atau bahkan mungkin bisa langsung mengurung diri menciut jadi kecil bermacam-macam reaksinya nah saudara mau apapun tekanan tekanan itu tidak bisa dihindari ya kenapa? karena tekanan itu akan selalu ada ya enggak jauh beda dengan kondisi tubuh kita tubuh fisik kita ini saja saudara ya tubuh kita kita siap kita ini memiliki yang namanya tekanan darah ya ada tekanan darah di dalam diri kita ya ada kalanya tekanan darah itu kalau tidak dijaga bisa naik ya tekanan darah itu bisa jadi tinggi atau sebaliknya tekanan darah bisa menjadi rendah saudara supaya tekanan darah kita ini bisa normal bisa dikendalikan tidak naik ya semakin tinggi jadi darah tinggi atau semakin rendah jadi darah rendah tentunya dari kita yang harus mengendalikan dalam arti seperti ini ketika saudara mengatur pola hidup saudara mengatur kesehatan tentunya akan berdampak ketekanan darah dalam diri kita nah sama demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita tantangan bisa dikendalikan ya tangan tetap akan ada mau kapanpun mau siapapun orangnya akan menghadapi yang namanya tantangan nah kita akan lihat bersama-sama ya bagaimana Thomas ini merespon tantangan dengan tepat nah kita mau lihat saudara di dalam Yohanes pasal yang ke-11 dimulai ayat yang ke-6 jadi peristiwanya kita tidak akan bahas bahas dari ayat 1 tapi dikisahkan dari ayat 1 jadi waktu itu Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus sahabatnya itu sakit ya ketika Yesus mendapat kabar kita mau lihat apa reaksi dari Yesus ya ayat yang ke-11 eh Luka A Yohanes 11 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada firman Tuhan menjelaskan ya Yesus tinggal dua hari sengaja ya setelah mendapat kabar tidak segera datang ke rumah Lazarus tidak segera untuk menolong mereka tapi sengaja sengaja apa tinggal di mana Yesus berada saudara mungkin saudara mengalami hal yang sama saudara sudah berdoa sungguh-sungguh saudara bergumul Tuhan aku butuh pertolongan aku butuh mujizat mungkin bagi saudara aku butuh saat ini pertolongan darimu Tuhan tapi ternyata tidak kunjung datang pertolongannya saudara berdoa sungguh-sungguh tapi kok Tuhan juga belum menyatakan pertolongannya ada dua hal maksud Tuhan seperti yang dialami ketika Lazarus sakit ini yang pertama supaya saudara mengalami dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu ada mujizat dalam hidupmu atau yang kedua ya ketika Tuhan izinkan tidak segera ada penundaan yang kedua supaya apa melatih imanmu saudara untuk apa semakin fight semakin mengandalkan Tuhan semakin berharap kepada Tuhan imanmu menjadi semakin kuat dua hal ini yang Tuhan izinkan terjadi ya nah kita mau lanjut saudara ayat yang ketujuh tetapi sesudah itu ya Yesus berkata kepada murid-muridnya mari kita kembali lagi ke Judea nah Yesus mengajak murid-muridnya kembali ke Judea ke tempat Nazarus tapi murid-murid itu berkata kepadanya Rabi baru-baru ini orang Yahudi itu kan mencoba melimpari engkau masih maukah engkau kembali ke sana nah muncul tekanan disini saudara jadi pada waktu sebelumnya ya Yesus bersama murid-muridnya ketika Yesus mengajar menyampaikan firman orang-orang Yahudi disekitar Judea mereka itu tidak suka dengan apa yang disampaikan Yesus mereka berusaha melempari Yesus dengan batu Yesus dan murid-muridnya nah ketika Yesus mengajak ke tempat itu muridnya langsung bereaksi jangan jangan Tuhan gimana kan kemarin kita ini Yesus mau dilempari dengan batu masa sih kita mau balik ke sana nanti kita juga akan dilempari tidak hanya Yesus yang dilempari kami juga akan ikut dilempari nah kita mau lihat ini ya ada tekanan yang datang sama-sama mereka menghadapi tekanan apa takut kalau nanti ke sana mereka akan dilempari lagi nah kita mau lihat reaksi Yesus ya kita lihat ayat yang ke sembilan jawab Yesus bukankah ada dua belas jam dalam satu hari siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak akan terantuk karena ia melihat terang dunia tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka Lazarus saudara kita telah tertidur tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya maka kata murid-murid itu kepadanya Tuhan jikalau ia tertidur ia akan sembuh tapi maksud Yesus ya tertidur dalam arti mati sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa karena itu Yesus berkata dengan terus serang Lazarus sudah mati tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya marilah kita pergi sekarang kepadanya nah ini respon Thomas saudara lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya yaitu murid-murid yang lain marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia Thomas merespon tantangan bukan dengan sebuah ketakutan bahkan dia katakan kalau memang Yesus harus mati mari kita bersama-sama dengan Yesus artinya apa Thomas memiliki respon yang tepat Thomas memiliki respon yang luar biasa terhadap sebuah tantangan nah belajar dari Thomas ini saudara dia meresponi sebuah tantangan yang mengatasi bukan dengan ketakutan ya tapi kita belajar Thomas ini mengatasi tekanan dengan dia menangkap apa yang dikatakan oleh Yesus coba kita lihat ayat yang ke-9 ya ulang sekali lagi ya bagaimana Thomas mengatasi tekanan saat dia saat yang lain ketakutan justru dia berani Thomas menangkap ini saudara bukankah ada 12 jam dalam satu hari siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia itu tetapi kalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya apa maksud perkataan Yesus ini yang pertama saudara Tuhan tidak menyatakan bahwa 12 jam waktu dalam siang hari artinya dalam waktu 12 jam ini segala sesuatu itu ada waktunya jangan siakan kesempatan yang ada ya saudara 12 jam waktu siang hari Yesus tidak menekankan bahwa inilah waktunya untuk kita ini bekerja inilah waktunya untuk berkarya inilah waktunya untuk melayani inilah waktunya untuk menjadi berkat selama masih ada waktu nah saudara jangan sia-siakan apa yang Tuhan percayakan kepadamu segala sesuatu ada batas waktunya nah kemudian katakan akan datang malam tidak ada seorangmu yang dapat bekerja nah malam ini dalam bahasa Yunaninya itu tertulis nox nah nox ini artinya apa waktu untuk berhenti bekerja atau waktu kematian tiba nah artinya apa saudara Yesus mengajarkan kepada murid-murid dan kepada kita ya bahwa setiap kesempatan yang ada gunakan sebaik mungkin lakukan sesuatu sebaik mungkin karena kalau sudah batas akhir batas waktunya tiba kau tidak akan bisa lakukan sesuatu saudara tidak ada satu pun diantara kita yang tahu batas waktu akhir hidup kita benar saudara satu jam kemudian dua jam kemudian berapa hari berapa tahun kemudian kita tidak tahu tapi satu prinsip saudara selama masih ada kesempatan saat itulah gunakan hari-hari kita waktu kita sekarang kita berdiri hari ini itulah kesempatan waktu yang terbaik amin saudara sebab kita tidak tahu waktu kedepan kita ini bagaimana selama masih ada kesempatan berbuatlah baik kepada siapa kepada suamimu berbuatlah baik kepada istrimu berbuatlah baik kepada anak-anakmu kepada orang tuamu berbuatlah baik kepada siapa siapa yang Tuhan percayakan kepadamu selama masih ada waktu lakukan apa yang Tuhan percayakan itu sebaik mungkin karena waktunya sudah berhenti ya sudah lewat semuanya tidak akan bisa diulang tidak akan bisa dicapai lagi karena itu bersama-sama kita belajar menggunakan setiap kesempatan dengan sebaik mungkin demikian juga Yesus ajarkan kepada murid-muridnya disini akan datang malam dimana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja akan datang waktunya berhenti tidak bisa kita melayani lagi tidak bisa jadi berkat lagi buat Lazarus dan keluarganya ayo kita kesana nah ini yang luar biasa Thomas menangkap hal ini kemudian hal yang kedua yang Yesus ajarkan dan yang Thomas tangkap disini adalah siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak akan terantuk karena ia melihat terang dunia siapakah terang dunia kita Yesus Tuhan kita Yesus adalah terang dunia dia memimpin hidup kita dikatakan kalau dia terang kita tidak akan terantuk kita tidak akan terjatuh karena apa karena ada terang yang memimpin jalan hidup kita nah artinya saudara tangkap setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu tangkap setiap janji Tuhan dalam hidupmu setiap tantangan boleh ada apapun tantangan bisa datang tapi ingat tangkap janji Tuhan kalau Tuhan katakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga nyatakan kepada Allah dalam segala permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur bangkitkan imanmu oh iya jangan aku khawatir atau perkataan Tuhan katakan akulah gunung batu keselamatanku padamulah pertolonganku datang pegang janji Tuhan saudara oh berarti pertolonganku datang dari Tuhan tangkap perkataan Tuhan yang lain segala perkara dapat tanggung di dalam dia yang beri kekuatan kepadaku tangkap setiap janji Tuhan setiap perkataan Tuhan itulah yang akan membuat saudara bisa melihat terang di dalam hidupmu amin lubang di depan bisa ada curang di depan bisa ada gunung tinggi di depan bisa ada tapi kalau ada terang yang memimpin hidupmu kau tidak akan sampai terjatuh tergeletak dalam lubang yang ada di depan karena kau tahu kau harus menghindari lubang karena ada Tuhan yang memimpin hidupmu amin saudara nah dua hal ini yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya ya orang yang dikuasai tekanan tidak akan bisa melihat kuasa Yesus kenapa karena di dalam hidupnya akan diselubungi dan ditutupi oleh ketakutannya jadi awalnya cuma tekanan tapi kalau tekanan tidak dikuasai akan menjadi sebuah ketakutan dalam diri seseorang nah orang yang dikuasai ketakutan akan diperbudak oleh ketakutan tersebut sehingga masalah tersebut akan menjadi semakin besar ya kenapa masalah semakin besar seringkali sebetulnya masalahnya itu sama tetap posisinya masalahnya ini tapi menjadi semakin besar karena apa saudara menjadi sutradara ya kenapa wah nanti kalau begini saudara mereka-reka khawatir mereka-reka dengan pikiranmu nanti kalau begini ini ya nanti ini begini ya begini jadi apa masalahnya sebetulnya jadi semakin besar karena apa karena saudara yang membuat jadi besar dan firman Tuhan sendiri katakan apa yang kau pikirkan itu yang apa yang kau pikirkan apa yang kau kuatirkan itu yang akan menimpamu nah saudara kenapa bisa menimpa karena itu terus yang dipikirkan nah pikirkan sehingga apa yang dilakukan pun itu akan terpengaruh dari apa yang dipikirkan karena itu kuasai diri saudara ya apa yang kau pikirkan ya apa yang kau imani hati-hati kuasai supaya itu tidak menguasai dirimu ya nah kita belajar saudara belajar dari Thomas ya tidak fokus kepada besarnya masalah tapi fokuslah kepada solusi yang Tuhan berikan untuk masalah tersebut ya kita belajar dari satu kali peristiwa ketika umat Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa saudara ya pada waktu itu dengan orang sebanyak itu Musa memimpin keadaan itu terjebit keadaan tertekan luar biasa dari belakang tentara Fir'on tentara Mesir dengan pasukan yang hebat itu mengejar mereka sedangkan di depan itu laut teberau mereka harus menghindari menyelamatkan diri dari serangan musuh dimana mereka mau lari ke kanan ke kiri terkepung nah ini yang terjadi luar biasa saudara Musa tidak berfokus kepada besarnya masalah Musa berfokus kepada solusi yang harus dikerjakan apa solusinya saudara Tuhan memberikan tongkat kepada Musa otoritas Tuhan ada padanya untuk apa membelah kemustahilan ya membelah laut teberau untuk memimpin umat Israel berjalan menyeberang laut tersebut nah yang luar biasa saudara kita ini bisa bayangkan orang sebanyak itu dalam kondisi ketakutan dikejar pasukan berkuda yang mungkin suaranya gemuruh sekali mereka ini mesti ketakutan teriak-teriak tolong tolong ini bagaimana matilah kita wah segala macam suara itu ada tapi Musa dengan tenangnya dia percaya penuh kepada Tuhan dia menggunakan otoritas yang Tuhan taruh dia membelah laut teberau saudara jadilah mujizat mereka melewati justru musuh yang dikalahkan kita belajar disini saudara fokuslah kepada solusi bukan solusimu tapi solusi yang Tuhan berikan ya kalau Tuhan memimpinmu kau dipimpin oleh roh kudus bukan kau memimpin dirimu sendiri tapi roh kudus yang memimpinmu dia akan berikan hikmat dia akan berikan kesanggupan dia akan berikan solusi untuk menyelesaikan persoalan persoalan tantangan yang ada saudara hati-hati jangan terjebak dengan apa gali lubang tutup lubang di area yang sama di masalah yang sama yang seharusnya tidak harus terjadi tapi terus saudara berkutas disitu akhirnya apa semakin dalam untuk saudara bangkit itu akan semakin sulit mengatasinya tapi belajarlah mencari solusi ya bersama dengan pimpinan Tuhan ya mungkin sesuatu yang baru yang belum pernah kau kerjakan tapi meskipun kau belum pernah mengerjakan kalau itu Tuhan yang memimpinmu saudara laut berwajah bisa terbelah amin engkau pun juga akan bisa mengalami yang namanya apa kemustahilan itu diterima di dalam nama Yesus amin saudara nah kita akan lanjutkan ya nah firman Tuhan katakan disini ya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku ini perkataan Daud saudara dia membangun kekuatannya dia menghimpun kekuatannya untuk apa menghadapi tekanan yang ada waktu ayat ini ditulis saudara Tuhan adalah gembalaku yang baik ya Tuhan adalah gembalaku waktu itu Daud posisi belum sebagai raja ya kalau dia sebagai raja dia ngomong seperti itu ya gampang wah ya enak semua nyaman kondisi ada tapi justru Daud dalam keadaan tertekan dalam keadaan masalah yang berat dia bisa berkata Tuhan adalah gembalaku dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya artinya apa dia berpengalaman dengan Tuhan ya seperti Ayub kalau Ayub katakan kalau dulu aku hanya mendengar dari perkataan orang tetapi sekarang aku mengalami sendiri bersama dengan Tuhan artinya ketika menghadapi tantangan belajar dari Daud saudara ingat kebaikan Tuhan ingat kasih Tuhan ingat kebesaran Tuhan ingat kekuasaan Tuhan yang ada dalam hidupmu saudara artinya ketika engkau mengingat kebaikan Tuhan mengingat kasih Tuhan engkau akan membangkitkan iman percayamu ini yang seringkali dilakukan Daud ketika dia menghadapi tantangan dia membangkitkan iman percaya dengan apa kalau dulu Tuhan tolong sekarang pasti Tuhan tolong kalau sekarang Tuhan tolong masa depanku pun ada di tangan Tuhan Tuhan juga akan tolong aku sama dalam kehidupan kita saudara Thomas mengalami hal ini dia bisa survive terhadap sebuah tantangan dia mengatasi tantangan dengan tepat ini yang pertama yang kedua saudara iman 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 yang kita miliki iman yang bertumbuh ini harus dipelihara harus dijaga supaya apa iman itu tetap semakin kuat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita ya saudara berapa waktu ini ya setiap kali kami ini keluar masuk ke rumah kami ya sepanjang jalan mau masuk ke perumahan atau keluar itu masih banyak sawah-sawah saudara nah hari-hari ini sawah-sawah itu cantik sekali ya butiran padinya ini mulai keluar semuanya nah Pak Tani ini luar biasa saudara menjaga supaya butiran padi ini tidak dimakan burung ya dia ini pasangi terpal jaring saudara terpal jaring di atas tanaman padinya yang sudah mulai bertumbuh padi-padinya nah ketika dipasang saya melihat ini tidak gampang loh saudara sawah seluas itu dia harus pasangi jadi kayak ditutupi saudara ya dikerudungi dengan jaring dari plastik supaya apa burung tidak bisa mengambil padi-padi yang ada nah semua ditutupi dan saya melihat saya dapatkan satu pelajaran oh iya benar ya iman kalau tidak dijaga tidak dibelihara sungguh-sungguh itu bisa iman itu mulai bisa diambili mulai bisa luntur diambil oleh apa ya burung-burung itu mengambil dia mengambil sehingga apa kalau dia makan padinya ini tidak akan bisa dipanen dia akan patahnya akan kehilangan banyak akhirnya dia tutupi sama dalam kehidupan kita saudara kalau iman kita ini tidak dijaga tidak dipelihara sengaja dipelihara sengaja dijaga sedemikian rupa ya iman kita ini bisa terkikis oleh apa tantangan kesulitan himpitan himpitan masalah bahkan bukan masalah tantangan tapi kebahagiaan pun kalau tidak hati-hati sesuatu yang membuat seseorang happy itu juga bisa mengikis imannya menyusut masalah menyusut imannya nah belum lagi dengan banyak ahli yang lain seperti burung-burung bisa mengambil padi-padi sama banyak ahli yang bisa mengambil dari iman kita karena itu iman perlu dijaga ya nah kita lihat saudara apa yang terjadi dengan Thomas yang sebelumnya dia berapi-api luar biasa tidak apa-apa ayo kita pergi ya mati dengan Tuhan pun tidak apa-apa nah kita lihat keadaan tragis yang selanjutnya terjadi dalam kehidupan Thomas karena dia tidak menjaga imannya kita lihat saudara ya ayat yang ke-24 ya setelah kematian dan kebangkitan Yesus Yesus datang menampakkan diri kepada murid-muridnya ayat 24 tetapi Thomas Thomas seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama dengan mereka dengan murid-murid yang lain ketika Yesus datang ke situ maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya kami telah melihat Tuhan tapi Thomas berkata pada mereka sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas muka paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya sekali-kali aku tidak akan percaya nah kalau kita perhatikan dimana Thomas saat itu saudara ketika murid-murid berkumpul Yesus datang kepada mereka setelah kebangkitannya setelah kematian kebangkitannya Thomas tidak ada firman Tuhan tidak menjelaskan Thomas ada dimana ya tapi banyak hal bisa terjadi hari itu mungkin saja ya Thomas dalam keadaan berduka dia sedih kenapa? karena dia kehilangan Yesus Yesus yang menjadi pemimpinnya Yesus yang menjadi pengharapannya Yesus yang menjadi tumpuan masa depannya ternyata sudah mati disalibkan ya dia kehilangan pengharapan dia menarik diri dari murid-muridnya tidak bersama-sama dengan mereka nah sayangnya saudara ketika Thomas menarik diri dari mereka dari kumpulan murid-murid Yesus ini Yesus datang kepada murid-murid dan Thomas tidak ada dengan mereka sehingga ketika teman-temannya bercerita ke Thomas Tom tadi Yesus datang sayang kamu itu tidak ada bersama-sama dengan kami kami berjumpa Yesus datang ke sini dengan apatis Thomas jawab kalau aku tidak lihat sendiri aku tidak percaya saudara kita belajar di sini tiga setengah tahun Thomas ini hidup bersama dengan Yesus ya kurang apa dia melayani bersama-sama ya dia melakukan mujizat bersama dengan Yesus ya dia melakukan contoh ketika memberi makan lima ribu orang lima roti dua ikan ketika mereka membagi-bagi kejahat 12 keranjang saya percaya semua murid Yesus ikut membagi-bagikan dia membagikan dan tidak habis artinya apa dia juga mengerjakan mujizat yang sama bahkan baru saja ya ayat sebelumnya kita baca dia melihat bagaimana Lazarus dibangkitkan ya dia mendengar banyak firman yang Yesus sampaikan tiga setengah tahun dia terus bersama-sama melihat bersama-sama melakukan dan banyak mendengar ternyata saudara ketika ada sesuatu yang menghantam jiwanya sepertinya seakan-akan tiga setengah tahun yang sudah pernah dia terima semuanya itu dia ya seperti tidak ada apa-apanya lagi nah kita belajar di sini saudara iman itu perlu dijaga ya supaya apa spirit kita ini tetap berkubar-kubar tetap menyala-nyala tetap memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya selain hubungan pribadi kita dengan Tuhan ya jangan tinggalkan waktu-waktu dimana kita ini beribadah ini akan membangkitkan iman kita secara korporat bersama-sama kita menyembah memuliakan Tuhan kita mendapatkan berkat kekuatan yang bersama-sama kemudian satu hal lagi belajar dari Thomas ya Thomas dia kehilangan berkat ketika dia meninggalkan komunitas bersama-sama dengan muridnya nah saya rindu saudara kita bersyukur ya bersyukur kalau di gereja kita di gereja Mawar Syaron gereja kita adalah gereja sel ya gereja sel yang apostolik dan profetik tentunya di dalamnya ya dalam setiap CG-CG yang ada kita sebut dengan connect group kenapa connect group connect group berarti ter-connect ya ter-connect satu dengan yang lainnya ya dimana di CG ini saudara ada dua sisi dua hal yang kita bangun di CG yaitu persahabatan dan pemuritan ya persahabatan ini dimana kita ini menemukan keluarga kedua ya saling support saling membangun saling menguatkan saling mengingatkan ya gesekan mungkin bisa terjadi tetapi tujuannya adalah untuk apa untuk kita ini bertumbuh bersama-sama ya dimuridkan bersama-sama untuk apa mengerjakan visi yang Tuhan percayakan dimuridkan bersama-sama untuk bertumbuh di dalam Tuhan nah saudara contohnya misalnya ini ketika ya kita ini datang di CG ya teman kita ada yang sharing tentang aku diberkati Tuhan tolong aku Tuhan lakukan seperti ini atau teman yang lain ya dia sedang berkumul dia bercerita aku mengalami seperti ini tolong dukung aku dalam doa ya nah saudara sebetulnya dua sisi ya ketika kita ada di dalam CG kita diberkati dan kita juga memberkati ketika saudara kau bersaksi tentang kebaikan Tuhan kau sedang memberkati teman-teman yang ada di CG-mu nah ketika kau menerima sesuatu berkat dari CG berarti kau sedang menerima berkat disitu saling menguatkan saling membangun amin saudara jadi saya ajak yuk mari bagi bapak ibu saudara yang belum tergabung di CG yang ada mari pastikan untuk ada di dalam CG ya CG tidak merepotkan kita kok ya satu minggu sekali ya tapi disitulah di satu minggu sekali kita bertemu dengan rekan-rekan kita di CG disitulah spirit kita ini dikubarkan bersama-sama spirit kita ini dibangun saling menguatkan saling memberkati satu dengan yang lain amin saudara ya mari bagi bapak ibu saudara yang belum tergabung di CG nanti bisa scan QR code yang ada di depan ya atau nanti bisa menghubungi asir atau segeus yang melayani di ibadah ini ya oke kita lanjut bapak ibu saudara ya Thomas mengalami kemerosotan iman perlahan tapi pasti ya ada dua level iman ada dua level percaya yang pertama adalah percaya setelah melihat ya setelah melihat contohnya sudah mengalami jadi oh ya aku percaya Tuhan tolong aku karena sudah mengalami atau saudara mendengar kesaksian dari orang lain Tuhan memberkati Tuhan menolong ini Tuhan lakukan ini dan itu sehingga saudara berkata oh ya Tuhan ada oh ya aku percaya atau level yang kedua percaya sebelum melihat nah disinilah ya iman adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan terkadang iman tidak perlu melihat dulu tapi iman tetap percaya kepada Tuhan firman Tuhan katakan di 2.5 ayat 7 sebab hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat nah Tuhan melatih Tuhan mau siap kita untuk mengalami keajaiban di bulan ini meskipun belum melihat tapi percaya kepada Tuhan ya saudara berapa waktu yang lalu saya ini mendengar cerita ya mendengar cerita dalam satu kisah ini sangat-sangat memberkati saya jadi kisahnya seperti ini ya ada 2 orang pengusaha dia ini mau pergi ke satu kota nah tapi ternyata tiket pesawatnya itu sudah habis saudara tiketnya sudah habis nah kemudian dia mencari tetap mencari karena dia butuh dia harus ke tempat itu akhirnya ditawarkanlah ada pesawat yang kecil Pak ini adanya pesawat yang kecil doang tidak ada pesawat yang besar oke tidak apa-apa deh tidak apa-apa akhirnya 2 orang ini dengan 1 pilotnya ya ketika di perjalanan terjadi badai yang besar nah entah apa yang terjadi tidak tahu pilotnya ini pingsan saudara ya tinggal 2 orang ini di dalam pesawat dalam keadaan badai yang luar biasa sekali nah di tengah-tengah kebingungan mereka mereka mencoba mereka ini bukan seorang penerbang mereka tidak tahu sama sekali bagaimana mengendalikan pesawat dia berusaha mengambil radio monitor dia minta pertolongan dia minta pertolongan dan akhirnya sinyalnya ditangkap oleh pesawat yang lain ya oleh pesawat yang sedang terbang Pak tolong ini saya dalam keadaan bahaya dia ceritakan kemudian singkat cerita pilot itu sampaikan oke Pak jangan takut saya akan hubungkan Bapak ke menara yang ada nanti disitu Bapak akan dipandu untuk bagaimana caranya baik Pak nah kemudian benar singkat cerita nah pertolongan itu datang ya pertolongan datang kedua orang ini ya dia tidak bisa apa-apa tapi orang ya navigator ini terkatakan seperti ini Pak ya Bapak ikuti saja perintah saya kalau saya katakan ini itu Bapak lakukan Bapak jangan lihat keluar Bapak jangan lihat ke depan ya karena selain badai yang besar ini sebentar lagi Bapak akan menemui gunung yang besar di depan Bapak saya tahu Bapak posisinya ada di mana sehingga saya tahu apa yang harus dilakukan Bapak Bapak diam saja Bapak turuti saja dengar saya turuti apa yang akan saya perintahkan benar saudara ya kemudian navigator ini menyampaikan Pak lakukan ini lakukan itu dua orang ini mereka tidak lihat kanan kiri tidak lihat ke depan dia fokus kepada peralatan penerbangan yang ada di depan pesawatnya dengan tombol-tombol yang mereka tidak kenal ya dengan tulisan-tulisan mereka yang asing bagi mereka tapi mereka fokus pada apa yang ada di depannya pada solusi yang sedang diberikan oleh instruktur tersebut ya navigator tersebut nah benar saudara singkat cerita mereka selamat mereka ternyata bisa melewati gunung yang ada di depannya dan bisa ya terlepaskan dari badai yang ada mereka sampai ya mereka turun dan mereka tinggal masuk ke kamar hotel dan singkat cerita ada yang mengetuk kamar mereka ya di tengah-tengah trauma mereka di tengah-tengah ketakutan mereka ada yang mengetuk kamar mereka nah dikatakan seperti ini Pak saya yang tadi mengarahkan perjalanan Bapak nah di peluk sekenceng-kencengnya saudara terima kasih Pak engkau sudah menyelamatkan saya terima kasih Pak engkau sudah mengarahkan saya sehingga bisa mengendalikan pesawat ini Pak nah kemudian Bapak ini cerita Pak sebelumnya ada orang yang ngalami peristiwa seperti Bapak juga tapi pesawatnya hancur karena orang tersebut tidak mau mendengarkan apa yang saya arahkan orang tersebut lebih berfokus melihat ke kanan kiri dan melihat ke depan gunung yang sama nah belajar dari sini saudara ya akibat ketidakpercayaan itu bisa fatal buat setiap hidup kita ya percaya meskipun belum melihat tapi kalau kita kepada siapa kita percaya kepada Yesus Tuhan yang hidup mempercaya Tuhan dengan sepenuhnya ketika Tuhan menuntun langkah hidup kita mesti tepat dan ada jalan keluarnya sehingga kita terselamatkan dari setiap bahaya yang ada di depan kita nah saudara ini belajar tentang bagaimana Thomas ini iman yang bertumbuh harus dipelihara nah sekarang yang ketiga yang terakhir saudara perjumpaan secara pribadi dengan Yesus itu akan mengubahkan segala-galanya ya kalau tadi Thomas diajar untuk percaya meskipun tidak melihat nah perjumpaan Thomas dengan Tuhan Yesus secara pribadi itu mengubah kehidupannya nah kita lihat saudara Yohanes 20 ayat 26 delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka jadi saudara setelah murid-murid itu cerita bahwa Yesus datang Thomas kan tidak percaya di tengah tidak percayanya Thomas Tuhan izinkan delapan hari Thomas ini bergumul dengan keadaan yang tidak mudah dengan keragu-raguannya dia dengan ketidakpastian dia dia mempertanyakan benar tidak itu Yesus benar tidak Yesus bangkit Yesus hidup bagaimana aku wah perasaan tidak enak Tuhan izinkan terjadi dalam diri Thomas ya sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata damai sehtera bagi kamu kemudian ia berkata kepada Thomas Yesus berkata kepada Thomas tarulah jarimu di sini dan lihatlah tanganku ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan kau tidak percaya lagi melainkan percayalah nah ini perjumpaan Thomas dengan Tuhan Thomas menjawab dia ya Tuhan ku dan Allah ku kata Yesus kepadanya karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya berbahagialah saudara kalau engkau tidak melihat namun engkau percaya ya kata berbahagia ini dalam bahasa Yunani adalah makarios makarios artinya apa berbahagia diberkati sangat diberkati dan beruntunglah kita ya meskipun tidak melihat tapi kita percaya hidup kita menjadi kuat hidup kita diberkati diberkati dengan apa limpa ucapan syukur diberkati dengan apa kekuatan yang luar biasa nah disini kembali lagi Thomas katakan ya Tuhan ku dan Allah ku nah disinilah segala keraguan Thomas kecurigaan Thomas terhadap Tuhan itu terlepaskan semuanya ketika dia katakan ya Tuhan ku dan Allah ku dia akui engkau lah Tuhan ku ya Tuhan disini adalah kurios kurios itu artinya engkau Tuhan ku engkau Tuhan ku engkau pemilik hidupku kepadamu aku tunduk kepadamu aku percaya ini milikmu Tuhan ini aku milikmu Tuhan nah dikatakan juga engkau Allah ku engkau penciptaku engkau pemilik hidupku ini aku Tuhan aku percaya penuh kepadamu saudara belajar ya untuk mempercaya penuh Tuhan ya selama ini mungkin bapak saudara berdoa percaya engkau Tuhan engkau Tuhan engkau Allah tapi mari bersama-sama benar-benar percaya bahwa engkau lah Tuhanku engkau lah rajaku engkau lah pemilih atas hidupku Tuhan sehingga disitulah ketika engkau menyadari bahwa Tuhan pemilik hidupmu Tuhan adalah kuriosmu Tuhanmu maka disitulah engkau bisa melihat sekalipun engkau tidak melihat tapi engkau bisa mempercayai Tuhan amin saudara nah disinilah ya sampai seterusnya Thomas bersama-sama dengan muridnya ya ketika mereka bersama-sama dalam satu kali peristiwa ya ketika mereka sedang menabur jalan mereka tidak mendapatkan tangkapan ikan Tuhan ada bersama-sama dengan mereka jika Tuhan datang dan Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk menyebarkan jalan maka mereka mendapatkan ikan disitu nah kita belajar perjumpaan Thomas dengan Tuhan itu mengubah imannya mengubah paradigma dan selepas itu sampai air hidupnya Thomas melayani Tuhan ya dia menyebarkan injil sampai ke daerah India dan sekitarnya dan sampai air hidupnya dia tetap setia kepada Tuhan nah siang hari ini saudara kita belajar bersama-sama ya belajar bahwa selama bulan ini ya kita mau bersama-sama menuai keajaiban karena bersorak sore ya menuai keajaiban demi keajaiban karena apa memiliki iman yang tidak terpengaruh oleh kondisi dan keadaan amin saudara yang pertama jadilah kuat di dalam kekuatan kasih kaumnya Tuhan bukan mengandalkan kekuatanmu sendiri yang kedua saudara terus bertumbulah dalam pengenalan akan Tuhan fokuslah kepada Tuhan dan pegang janji Tuhan last minute pun Tuhan sanggup melakukan sesuatu dalam hidupmu yang ketiga jangan takut terhadap setiap tantangan amin karena Yesus tidak pernah melepaskanmu sendiri yang keempat iman perlu dijaga dan dikubarkan dan yang terakhir teruslah bertumbuh di dalam iman amin saudara yuk kita berdiri bersama-sama selamat menikmati 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 selamat menikmati